Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Hermanto secara resmi dikukuhkan pada Senin 10 April 2023. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Hermanto secara resmi dikukuhkan pada Senin 10 April 2023. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Hermanto secara resmi dikukuhkan. Turun hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi Al-Haris, Wali Kota Jambi Syarifasa, Kepala UPD dan Unsur Porkom Pimda Provinsi Jambi beserta jajaran Bank Indonesia Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris dalam hal ini mengapresiasi Bank Indonesia karena selama ini telah berperan penting membantu pemerintah Provinsi Jambi maupun daerah dalam menubuhkan dan menjaga kestabilan ekonomi. Kepada pemimpin yang lama, Al-Haris mengucapkan terima kasih dan berharap pada yang baru dapat melanjutkan apa yang telah menjadi program Bank Indonesia di Jambi. Tentunya Bank Indonesia, Bank Sentral yang hari ini sangat banyak membantu dan terpaksa stabilnya ekonomi daerah Bapak Indonesia. Bapak Indonesia banyak hal yang beliau melakukan bersama pemerintah daerah, pembina banyak pertanian dan sebagainya. Yang intinya melihat turut serta yang merasa berkembang moral agar suatu daerah itu bisa baju, apalagi bisa menjaga serta-rata itu. Nah, saya maksudnya atas konten beliau, Pak Suki, dan juga terima berharap Pak H. Bapak Indonesia bisa meneruskan pertanian. Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Hermantur, bisa dilantik memaparkan ada beberapa fokus utama yang akan dijalankan selama bertugas di Jambi. Di antaranya persoalan inflasi, sektorin, pemberdayaan UMKM, hingga digitalisasi. Hermantur juga berharap dapat memberikan yang terbaik serta meningkatkan kinerja Bank Indonesia di Jambi. Fokus utama dari saya untuk bagaimana meningkatkan peran BI di Jambi sesuai dari diripan-diripan. Terima kasih.